Ajian penakluk sukma agar suami atau istri Anda semakin setia Aji kekal lestari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita Amin Amin Ya Rabbala Amin Nah jumpa lagi dengan saya Abah Ramduni Setelah dibanyak video sebelumnya Saya share ya untuk ajian penakluk sukma Untuk mendapatkan pasangan Nah kali ini yang saya share adalah Ajian penakluk sukma agar suami atau istri Anda Nah ini semakin setia Bertambah sayang Dan bertambah cinta kepada Nah jadi rumah tangga Anda ini Rumah tangga Anda ini itu semakin harmonis Nah ajian yang akan saya share ini Dikenal dengan Aji kekal lestari Nah saya mendapatkan dari sesama teman pelaku spiritualis Tetapi jujur saja saya malah lupa dengan teman spiritualis yang mana Nah tapi terlepas dari itu semua Saya masih ingat ya detail Cara pengamalannya Dan syaratnya itu bagaimana Dan semoga untuk Anda yang mengamalkan amalan ini Menjadi pahala untuk teman saya Nah ada pun saya disini hanya sebagai Perantara saja ya Nah untuk Aji kekal lestari ini Memang ada beberapa syarat Yang harus terpenuhi Bila mana tidak terpenuhi Mungkin hasilnya itu kurang maksimal Nah syarat pertama adalah Pasangan sudah sah secara agama Nah jadi semisal Anda ini masih pacaran ya Mungkin bisa ya Anda amalkan Tapi hasilnya kurang maksimal Nah lalu syarat yang kedua Waktu ketika mengamalkan amalan ini Pasangan belum pernah selingkuh Nah kalau sudah pernah selingkuh ya dari Anda Maka amalan ini kurang pas Lalu syarat yang ketiga Diniatkan untuk yang baik Dan demi keberlangsungan rumah tangga Anda Berdua Ya karena dulu itu sudah pernah ya Ada kasus Tapi bukan klien saya Dan saya tahu orangnya ini Mengamalkan Aji Kekal lestari ini Nah tapi niat atau tujuannya itu kurang baik Orang ini mengamalkan ajian ini Agar istri semakin cinta dan setia Nah tapi suami ini Berniat ingin poligami Dan hasilnya kurang baik Ya bukan kurang maksimal ya Tapi malah kurang baik Ya karena kurang baiknya Niat orang ini itu dari pengakuan Semenjak mengamalkan amalan ini Justru tertimpa kesialan Yang tidak kunjung berhenti Nah jadi saran saya Niat ini harus yang baik Sudah tidak ya Ini bisa dikatakan syarat yang mutlak Nah tiga syarat tersebut Harus terpenuhi Baru masuk ke Ajihan-ajiannya Ini sangat mudah Cukup Anda baca amalan berikut ini Ketika akan tidur Bismillahirrahmanirrahim Zatulan dahulu Jadi masuk di gedung Mahirat Yahuh 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 Bernafas padamu Isrofil dan Mika'il Kau kusuruh kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'am Ambilkan roh kelawan si Sebut nama pasangan Anda Raket nomarang seliraku Serahno Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berkat doaku La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Nah amalkan setiap Anda Akan tidur Nah di tiga bulan pertama Saran saya istiqomahkan Ketika akan tidur Nah setelah tiga bulan Silahkan Anda amalkan Tiga hari sekali Kulit Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan Ya semoga bermanfaat untuk Anda semua Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua Saya Bahram Doni Pamit Kandul diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.